Intro Nah kita lanjut di dalam kitab Riyadu Salehin Di pertemuan yang lalu Dijelaskan Orang yang cerdas Orang yang pintar Adalah Yang mentala dunia Yang menceraikan dunia Menghindari dan menjauhi dunia Karena Kawatir Fitna-fitna yang ada Di dalamnya Karena fitna yang ada di dalamnya Sangat mematikan Sangat mematikan Sehingga Imam Al-Busiri Di antaranya Beliau mengatakan Berapa banyak coba Nafsu Setan Atau dunia Mengemas Kelezatan Yang di dalamnya Racun Racun Isinya Iblis Nafsu Dunia ini Mengemas Segala bentuk Kemurkaan Kemaksiatan Itu Terlihat Nikmat Terlihat Lezat Tapi Membahayakan Karena Di dalamnya Racun Racun Yang mematikan Nah yang Teracuni siapa? Yang gak tahu Yang gak tahu Akan teracuni Sebab dia gak tahu Kelihatan nikmat Ambil Kelihatan Rezat Ambil Gak tahu Kalau ada racunnya Dimakan Atau diminum Atau dipakai Yang akhirnya apa? Mencelakakan Dan Membunuhnya Tapi yang tahu Nolak pastinya Mau Eh naik Rezat Enggak Kenapa? Tahu dia ada racunnya Bunuh diri kan Bodoh kan Tahu ada racunnya Dimakan Diminum Dipakai Misalnya Gak mungkin Karena mereka tahu Gak mau Memakannya Atau Meminumnya Atau Memakainya Ditinggalkan Sekalipun Nampak Nikmat Nampak Lezat Anggap Es Panas Ini Es Terlihat Buahnya Segar-segar Ada Semangka Ada Melon Ada Gudir ini Gudir itu Misalnya Wah Segar Es Wah Sama meleknya Uff Nikmat Yang gak tahu Kalau dalam Dikasih racun Oh Disugui Matosun Matosun Langsung Lahap Bismillah Lali Lali Kulah Segera Baru Eling Sak mati Nih Nati Kenapa Racun Dalamnya Tapi yang tahu Kalau diracuni Walaupun Nampak Lezat Nolak-nolak Dipaksa Emoh Dijulang Endak Dicekoi Nolak-nolak Dia Kenapa Tawa Ada Racun Racun Pasti apa Tinggalkan Walaupun Nampak Indah Kenapa Keliatannya aja Indah Itu dunia Makanya Hanya orang yang pintar Hanya orang yang cerdas Meninggalkan Dan menceraikan Dunia Dan itu adalah Orang-orang Pilihan Lah Kalau dunia itu Sudah Seperti itu Faizakan Haluha Maka jika ada Keadaan dunia Mawasoftu Seperti yang aku telah Sifatkan Wahaluna Dan keadaan kita Wama Kulikna Lahu Dan apa yang Diciptakan Yang kita Diciptakan Lahu Untuknya Magadam Tuhu Apa yang telah Kita Kerjakan Apa yang telah Kita Lakukan Kalau kita Sudah tahu Keadaan dunia Disebutkan Kan kemarin Bahwa dunia itu Dar Fana Tempat tinggal Yang Fana Yang akan Binasa Juga disebutkan Bahwa dunia itu Markap Ubur Hanya tempat Lewat Dunia itu Pekerjaan Yang sesaat Proyek Yang sesaat Sewaktu Waktu Sewaat Bukan Tempat Tinggal Yang abadi Orang Mengerjakan Proyek Seperti itu Dia bangun Tempat Seadahnya Setelah Jadi Dibongkar Tinggal Nah itu Seperti dunia Nah kalau Keadaannya Dunia Seperti itu Wahaluna Dan keadaan kita Dari Kecil Ke remaja Kedewasa Kedewasa Ketua Atau juga Keadaan kita Ini Hidup mati Sekarang hidup Akan Mati Dan apa yang Diciptakan Untuknya Dan apa yang Kita diciptakan Untuknya Yaitu Ibadah Ketaatan Magadam Itu Apa yang Harus kita Lakukan Yang harus kita Dahulukan Fahagun Alal Mukalaf Maka Wajib Bagi Setiap Orang Yang Mukalaf Yaitu Khususnya Yang balik Dan berakal Wajib Bagi Yang balik Dan berakal Dia Melakukan Untuk dirinya Seperti Yang dilakukan Orang-orang Yang baik Jadi Melakukan Untuk dirinya Seperti Yang dilakukan Orang-orang Yang baik Apa itu Menjalankan Apa yang Diperintahkan Menjauhi Apa yang Dilarang Jadi Wajib Bagi setiap Orang Mukalaf Menjalankan Ibadah Menjalankan Ketaatan Menjauhi Larangan Dan kemak Kemaksiatan Wajasluk Maslaka Ulin Nuhawal Absar Berjalan Pada Jalannya Orang-orang Yang cerdas Dan orang-orang Yang memiliki Hati Orang-orang Yang cerdas Dan orang-orang Yang memiliki Hati Karena Mereka Yang Mengetahui Mereka Yang memahami Karena itu Yang dibuka Oleh Allah Sehingga Mengetahui Hanya orang-orang Yang berakal Orang-orang Yang memiliki Hati Sebagaimana Allah berfirman Fakashafna Angka Ibadah Berpaling Berpaling Dari dunia Dan memerhatikan Apa yang Aku Waspadakan Atasnya Atasnya Menggunakan Semangatnya Untuk Memerhatikan Apa yang Telah Aku Waspadakan Alih Atasnya Yaitu Apa Berjalan Di Jalannya Orang-orang Yang baik Dan Orang-orang Yang ber Akal Dan memiliki Hati Paling Benarnya Jalan Untuknya Fizalik Dalam hal itu Yaitu Dalam Ibadah Dalam Ketaatan Wa'arsyad Mayas Luku Minan Masalik Dan Paling Bagusnya Apa yang Ia jalani Daripada Banyaknya Jalan Yaitu Atta Adub Beradab Bima Soha An Nabiyina Sayyidil Awalin Dengan Apa yang Telah Datang Riwayat Yang Sohih Atau Yang baik Dari Nabi Kita Sayyidil Awalin Walakhirin Pemimpin Orang-orang Terdahulu Walakhirin Dan orang-orang Yang Terakhir Wa'akram Is sabigin Walahikin Dan orang Pemimpin Atau Paling Mulianya As sabigin Yang terdahulu Walahikin Yang akan Datang Siapa itu Yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Salawatullah Salawatnya Allah Atau Rahmatnya Allah Alayhi Wasallamu Dan Keselamatan Allah Alayhi Atasnya Yaitu Nabi Muhammad Wa'ala Sa'idin Nabihin Dan Kepada Seluruh Para Nabi Artinya Gini Sudah Disinggung Bahwa Kita Ini Diciptakan Oleh Allah Tidak Lain Untuk Kecuali Hanya Untuk Ibadah Jelas Itu Ayatnya Pun Kita Sudah Ketahui Kita Hafal Kita Fahami Lalu Kita Pun Diingatkan Oleh Allah Untuk Menjauh Menghindar Berpaling Dari Dunia Telah Dijelaskan Oleh Allah Dunia Itu Dunia Itu Seperti Ini Dunia Itu Seperti Itu Kalau Dipikir Direnungi Apa Yang Telah Disampaikan Oleh Allah Tentang Dunia Semestinya Seharusnya Orang Yang Memiliki Akal Sehat Akal Yang Cerdas Dia Pasti Mau Tidak Mau Meninggalkannya Mau Tidak Mau Tidak Akan Menganggapnya Penting Tidak Akan Menganggapnya Utama Kenapa Percuma Tokai Unu Dunia Itu Allah Berfirma Di dalam Ayat Yang Kita Sebutkan Aja Dimisalkan Seperti Apa Air Hujan Turun Ke Bumi Ke Tanah Menumbuhkan Tanaman Ada Yang Tanaman Yang Tumbuh Itu Sebagai Makanan Manusia Ada Yang Sebagai Makanan Pinatang Lah Tumbuhnya Tadi Menghiasi Menghiasi Bumi Dan Menyenangkan Bagi Orang Yang Memilikinya Lah Orang Punya Bisa Beranggapan Wah Enak Menaiki Matang Kalau itu Buah Bisa Dimakan Ternyata Sudah Direncanakan Besok Besok Mau Dipetik Kalau Mangga Dimakan Codot Gak Mungkin Kita Makan Atau Kalau Kelapa Mungkin Tupai Dan Yang Lain Sebagainya Gagal Lainnya Rencana Manis Misalnya Kelapa Ketak Kis Seker Ternyata Gagal Membuat Kesedihan Membuat Keresahan Sudah Di kepala Ini Rasa Manisnya Sudah Di kepala Duluan Nikmatnya Sudah Ada Di kepala Duluan Ternyata Gagal Itu Dunia Isinya Hanya Kesenangan Sesaat Kesedihan Kesenangan Kesedihan Kesenangan Kesedihan Terus Seperti Itu Terkadang Gak Lepas Dari Pusing Ngal Lundas Kumikir Ucul Ini Onok Meneng Waduh Mari Iki Iki Terus Seperti Itu Dunia Misalnya Kita Polisi Misalnya 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 Ulama Polisi Misalnya Polisi Misalnya Misalnya Ada orang Polisi Satu Sumpah Sumpah Kepingin Tenang Untuk Duit Tapi Untuk Duit Tapi Muter Mumet Ini Rodok Temen Iki Ini Rodok Temen Mumet Mari Ngurus Iki Nggak Mari Urusan Iki Meneng Iki Nggak Mari Urusan Kan Lu Dase Lalu Seng Temenan Seng Temenan Seng Nggak Temenan Oh Ya 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 Tapi Ya Ya Tok Hasilnya Ya 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 Tok Akhirnya Hasilnya Ya Juga Ya Ya Tok Jangan Ya 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 Tok Paling Itu Dunia Al-Quran Sudah Menggambarkan Nabi Pun Dalam Hadis Sudah Menggambarkan Karena Itu Semestinya Orang Yang Berakal Menyadari Dan Dia Nggak Akan Mungkin Mau Nggak Akan Mungkin Mau Sudah Karena Imam Nawawi Sudah Mengatakan Kalau Kita Sudah Mengetahui Keadaan Dunia Dan Keadaan Kita Yang Tidak Abadi Yang Tidak Selama Lamanya Di Dunia Maka Sudah Semestinya Selayaknya Yang Harus Kita Lakukan Yang Harus Kita Jalankan Itu Berjalan Di Jalannya Orang-orang Yang Mulia Orang-orang Yang Baik Orang-orang Yang Istimewa Siapa Para Nabi Para Rasul Para Awliya Para Ulama Al-Ah Al-Amilun Lah Kita Mempersiapkan Diri Kita Untuk Dapat Meneladani Mengikuti Bergabung Dengan Mereka Itu Semestinya Kalau kita Apa Menyadari Kalau kita Memahami Mereka Mereka Mengatakan Fa'idah Kana Haluha Masoftu Wahaluna Wama Kulikna Lahumagadantu Fahagun Alal Muakallaf Anyadhabah Binafsih Madhabal Akhiar Kalau Sudah Tahu Keadaannya Dunia Seperti Ini Keadaan Kita Bakalnya Seperti Ini Dan Tujuan Allah Menciptakan Kita Pun Ini Sudah Tahu Kalau Sudah Mengerti Sudah Tahu Semestinya Wajib Bagi Setiap Yang Muakallaf Yaitu Yang Meneladani Orang-orang Yang Mulia Orang-orang Yang Istimah Seperti Para Nabi Para Rasul Awliya Dan Ulama Amilun Yaitu Apa Yang Dijalankan Mereka Karena Paling Benernya Jalan Paling Lurusnya Jalan Ya Apa Yang Dijalani Mereka Karena Mereka Menjalankan Sesuai Tuntunannya Rasul Rasul Sallallahu Wasallam Baik Itu Yang Sahih Hassan Ataupun Yang Daif Mereka Berjalan Sesuai Tuntunannya Rasulullah Lah Siapa Rasulullah Rasulullah Adalah Pemimpin Manusia Paling Mulianya Manusia Yang Terdahulu Maupun Yang Akan Datang Karena Itu Mereka Harus Menjadi Teladan Kita Para Awliya Ulama Al-Amilun Menjadi Teladan Kita Agar Kita Bisa Bergabung Bersama Para Nabi Para Rasul Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mendekatkan Perbuatan Kita Ke Perbuatan Mereka Mendekatkan Jarak Kita Dari Mereka Menjauhkan Jarak Kita Dari Jaraknya Orang-orang Yang Dimurkai Yang Dibenci Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Allah Amin Rasulullah Al-Salaam Muhammad Nabi Al-Umi Al-Islam Walhamdulillahi Rabbil Alamin Alamin